Intro Kita bertemu kembali masih dalam materi hereditas pada manusia Pada materi sebelumnya kita telah melihat tentang Kelainan penyakit bawaan pada manusia yang tidak terpaut kromosom sex Yaitu antara lain kemarin apa? Albino, kemudian ada gangguan mental, ada brachidaptili, dan lain-lain Nah, kali ini kita akan melihat tentang Kelainan atau penyakit bawaan pada manusia yang terpaut kromosom sex Nanti, kelainan dan penyakit yang terpaut kromosom sex ini ada dua Yaitu terpaut kromosom sex X dan terpaut kromosom sex Y Tapi dalam hal ini, kita akan melihat yang hanya terpaut kromosom sex X Apa-apa saja penyakitnya, kita lihat dalam penjelasan video berikut ini Penyakit menurun yang tertaut kromosom sex Terutama kromosom sex X adalah sebagai berikut Yang pertama, hemophilia Hemophilia adalah kelainan pada darah, di mana darah yang keluar dari pembulu sukar membeku Hemophilia disebabkan oleh gen resesif yang tertaut pada kromosom X Bila gen XH besar itu adalah untuk normal dan XH kecil itu adalah gen hemophilia Maka genotip wanita dan pria normal ataupun hemophilia adalah seperti berikut ini Wanita normal XH besar XH besar atau XH besar XH kecil Wanita hemophilia XH kecil XH kecil Laki-laki normal XH besar Y Laki-laki hemophilia XH kecil Y Berikut ini adalah berbagai tipe perkawinan penyebab hemophilia Bila genotip laki-laki XH besar Y, XH kecil Y Sedangkan genotip wanita XH besar XH besar dan XH besar XH kecil Maka kemungkinan perkawinannya ada 4 di sini 1, 2, 3, dan 4 Ini dapat diperhatikan Dari 4 perkawinan ini Tentu tidak semua penyebab hemophilia Seperti nomor 1 ini tidak Nomor 2 ini menyebabkan wanita kerir Nomor 3 ini bisa laki-laki hemophilia Dan nomor 4 ini juga bisa untuk wanita hemophilia dan laki-laki hemophilia Nah berikut ini Contoh tipe perkawinan antara ibu normal dengan bapak hemophilia Bila ibu normal XH besar XH besar Dengan bapak hemophilia XH kecil Y Maka anaknya yang akan mendapatkan sifat hemophilia itu adalah anak perempuannya Ini perempuannya adalah wanita kerir Berarti bila si ayahnya hemophilia Yang kedua perkawinan antara ibu normal atau kerir dengan bapak normal Nah ibu normal atau kerir bapak normal ini akan memberikan Ini gametnya misalnya ini parentalnya XH besar XH kecil Ini ibu kerir bapak normal XH besar Y Maka anak-anaknya seperti ini Tetapi anak laki-lakinya ini menderita hemophilia Jadi sekali lagi bila si ibu kerir Dia akan memberikan gen hemophilia kepada anak laki-lakinya Ini dapat dilihat dalam persilangannya ini ya Nah selanjutnya kita beri contoh soal untuk hemophilia Hemophilia disebabkan oleh gen terpaut X recessive Jika seorang wanita normal yang ayahnya hemophilia Menikah dengan pria normal Kemungkinan fenotip anak-anaknya adalah A. Semua anak perempuannya kerir hemophilia B. 50% anak laki-lakinya kerir hemophilia C. 50% anak perempuannya hemophilia D. 75% anaknya normal Dan 25% anaknya hemophilia E. 100% anak-anaknya normal Nah bagaimana penyelesaiannya Ini kita lihat disini Jika seorang wanita normal Ayahnya hemophilia Berarti kita boleh katakan disini Wanita normalnya ayah hemophilia adalah Karir atau membawa Inilah genotipnya XH besar XH kecil Dengan pria normal XH besar Y Ini gametnya Maka keturunannya ini ada 4 XH besar XH besar ini perempuan normal XH besar Y laki-laki normal XH besar XH kecil ini perempuan kerir XH kecil Y ini laki-laki hemophilia Ini pertanyaannya tadi adalah Kemungkinan fenotip anak-anaknya Nah dari A, B, C, D, E Yang benar ini adalah D Yang D adalah 75% anaknya normal Dan 25% anaknya hemophilia Dapat kita lihat disini Ini normal Laki-laki normal Perempuan kerir ini normal ya Makanya 75% normal Dan 25% laki-laki hemophilia Sekali lagi jawabannya adalah D Itulah untuk contoh soal hemophilia Penyakit yang kedua yang tertaut Kromosom seks X adalah buta warna Penyakit buta warna ini Ditentukan oleh gen resesif Yang tertaut seks kromosom X juga Penyakit buta warna ini adalah Kelainan pada gen tertentu Tidak dapat membedakan warna Antara warna yang satu dengan warna yang lain Dan buta warna ini dibagi menjadi dua Buta warna total Itu hanya membedakan warna hitam dan putih saja Dan buta warna sebagian Kemungkinan genotip orang yang normal Dan buta warna ini adalah seperti dalam tabel berikut ini Wanita normal itu genotipnya XX Atau juga XXCB CB ini singkatan color blind Nah wanita buta warna XCB XCB CB nya kecil ya Pria normal XY Pria buta warna XCBY Bagaimana tipe perkawinan Pada masyarakat yang ada Kemungkinan penderita buta warna Dapat kita lihat pada tabel berikut ini Nah dari 6 nomor ini juga tidak semuanya Itu menimbulkan Si penderita buta warna Seperti nomor 1 ini tidak Nomor 2 ini bisa muncul Nomor 3 juga bisa 4 bisa 5 bisa 6 bisa Nanti diperhatikan Diperhatikan sekali lagi beberapa tabel cabel ini Kita ambil salah satunya Contohnya yaitu Kawinan antara ibu normal Dengan ayah buta warna Parentalnya ibu normal XX Ayah buta warna XCBY Tentu gametnya ini X Satu saja karena sama ya Ini XCBY Bila X ketemu dengan XCB Maka ini menimbulkan wanita karir Sedangkan X ketemu dengan Y Ini laki-laki normal Maka persentasinya disini Bisa dua kemungkinan Yang pertama 50% anaknya perempuan karir Yang ini Atau 100% anak perempuannya karir Tergantung kita dari mana melihat soalnya Yang B 50% anak laki-lakinya normal Atau 100% anak laki-lakinya normal Itulah bila perkawinan antara ibu normal Dengan ayah buta warna Maka sifat si ayah buta warna Akan diberikan kepada anak perempuannya Pewarisan sifat buta warna itu Yang pertama Ayah yang buta warna Akan mewariskan pada seluruh anak perempuan Dan tidak kepada anak laki-lakinya Yang kedua Seorang ibu yang buta warna Apabila melahirkan anak laki-laki Maka seluruhnya akan buta warna Yang ketiga Apabila pasangan suami istri normal Kemungkinan memiliki anak laki-laki buta warna Maka dapat dipastikan Bahwa sifat buta warna tersebut Diwarisi dari ibunya Yang keempat Seorang perempuan buta warna Dapat lahir dari pasangan ibu karir Dan bapak buta warna Atau bapak ibu yang keduanya buta warna Lihat contoh soal Contoh soal untuk buta warna Perkawinan antara perempuan Pembawa gen buta warna Dengan laki-laki buta warna Akan menghasilkan A. 100% anak laki-laki normal 100% anak perempuan normal B. 100% anak laki-laki buta warna 100% anak perempuan normal C. 50% anak laki-laki normal 100% anak perempuan normal D. 50% anak laki-laki buta warna 100% anak perempuan normal E. 50% anak laki-laki buta warna 50% anak perempuan buta warna bagaimana penyelesaiannya sekali lagi perempuan pembawa gen buta warna perempuan pembawa gen buta warna parentalnya genotipnya CB besar XCB kecil dengan laki-laki buta warna XCBY bagaimana keturunannya kita lihat disini ada 4 ada perempuan karir laki-laki normal perempuan buta warna laki-laki buta warna maka dari hasil keturunannya kita lihat kembali ke option ini tentu jawabannya 50% laki-laki buta warna 50% anak perempuan buta warna 50% laki-laki buta warna 50% perempuan buta warna jadi jawabannya adalah E sekarang kita coba latihan soal nanti semua dijawab di kolom komentar yang pertama berdasarkan analisis genetik seorang gadis buta warna XB kecil XB kecil harus mempunyai seorang ayah yang mempunyai genotip A XB kecil XB kecil B XB kecil YB kecil C XB besar YB kecil D XY E XB kecil Y itu soal yang pertama yang kedua pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan berpenglihatan normal dari kasus ini dapat diketahui bahwa 1. Ibu adalah homo jigo dominan B. Ibu adalah homo jigo resesif 3. Ibu adalah karir 4. Ayah adalah karir 5. Ayah adalah homo jigo dominan jawaban yang benar adalah A. 1, 2, 3 B. 1, 2, dan 5 C. 1, 3, dan 5 D. 3 E. 4 itu soal yang nomor dua seorang laki-laki normal menikahi wanita normal yang ayahnya hemofilia kemungkinan anak laki-laki mereka yang hemofilia adalah A. 0%, B. 12,5%, C. 25%, D. 50%, E. 25% yang keempat seorang ibu normal mempunyai dua orang anak laki-laki yang mempunyai penyakit hemofilia berdasarkan hal tersebut maka genotip ibu tersebut adalah A. XH besar, XH besar B. XH besar, XH besar atau XH besar, XH kecil C. XH besar, XH kecil D. XH besar, XH kecil atau XH kecil, XH kecil E. XH kecil, XH kecil demikian latihan soal kita ada empat silahkan dijawab dengan baik bila kurang mengerti atau masih belum paham silahkan ditanya boleh ditanya di grup WA ataupun di kolom komentar ibu tunggu jawabannya dan ibu tunggu juga pertanyaannya sekian dan terima kasih selamat belajar terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!